Di sebelah sana, di atas sana, itu ada sosok. Laki-laki mukanya hancur. Dari bentuknya sih kayak korban kecelakaan. Dia ini, begitu kita datang, dia bingung. Ini ngapain tiba-tiba kok ada manusia datang ke sini? Kamu bisa komunikasi lebih dalam lagi, Rup, sama dia? Sosok perempuan yang sepertinya ditepuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Nah, Rudy. Sekarang kita udah sampai di depan pintu masuk gedung yang dulunya digunakan untuk percatakan kertas. Kabarnya udah banyak banget. Seperti konten kreator yang mendatangi tempat ini. Dan banyak dari mereka yang menyebutkan bahwa tempat ini merupakan istana siluman. Nah, karena itu aku akhirnya tertarik dan penasaran. Makanya aku ngajakin kamu kesini untuk membuktikan apakah benar. Mendingan kita coba masuk aja ya. Langsung kita cari tahu lebih dalam lagi. Tidak hanya pagar tua yang menyambut kami. Rimbunnya semak belukar seolah memperkuat lamanya pabrik ini tak pengkalai. Di sebelah sana, di atas sana, itu ada sosok. Laki-laki mukanya hancur. Dari bentuknya sih kayak korban kecelakaan. Dia ini, begitu kita datang, dia bingung. Ini ngapain tiba-tiba kok ada manusia datang kesini? Kamu bisa komunikasi lebih dalam lagi Rup sama dia? Dia nggak mau jawab apapun. Dia cuma celingat, bingung. Apa sih kayak yang wajahnya kayak gitu aja sih. Nggak ada kayak tanda-tanda dia mau ngomong apapun. Kami pun meninggalkan sosok astral yang tak memberikan informasi apapun tentang keberadaan tempat ini hingga penelusuran kami lanjutkan ke bagian dalam pabrik. Wow, udah rusak sekali nih Rup, tempatnya udah. Ini rame sekali, Naf, di sini. Rame? Ini ada banyak korin-korin kecelakaan dengan bentuk yang aneh-aneh. Emang ada kelihatan yang ada, ya namanya kecelakaan Bang. Pasti penampakannya berbeda-beda. Pasti ada mukanya hancur lah, yang kakinya patah lah, yang ngesot-ngesot lah, macam-macam Bang. Ya gimana Rut, bisa kamu gambarin nggak? Sebentar. Entah sosok seperti apa yang membuat Rudy berlari masuk ke dalam ruangan yang ada. Kamu ini apa? Kamu ini siapa? Hah? Kenapa? Kenapa, Rut? Tadi ada sosok. Dia bentuknya itu laki-laki, rambutnya agak panjang. Dia setengah badan. Setengah badan, jadi badan ke bawah ini nggak ada. Tapi anehnya, tangannya itu kayak capit. Terus kenapa kamu tadi tiba-tiba ngindari gitu? Maksudnya kenapa? Dia terbang menembus badan saya. Dia terbang ke arah sana. Dia arahnya sih ke atas, lantai dua. Saya penasaran dengan dia. Tak ingin kehilangan informasi dari sosok astral yang cukup aneh, kami pun mencoba mengejar sosok tersebut yang berlari ke arah lantai dua bangunan ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.